Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan Indonesia darurat narkoba dimana 5,9 juta penduduk Indonesia positif pengguna narkoba dan negara ini pun telah menyatakan perang terhadap narkoba apa saja tugas, fungsi dan peranan BNN dalam pemberantasan narkoba? bersama kita sudah hadir Bapak Atrial, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepelawan Bangka Belitung apa kabar Pak Atrial? berbaik Pak selamat sore sehat ya alhamdulillah tadi di depan kita kemukakan bahwa apa sih Pak peranan dari BNN itu sendiri? Pertanyaan tadi Pasal 70 Sebutkan Pertama Tugas Tugas pokok BNN adalah merumuskan kebijakan negara tentang narkotika Kemudian dikaitkan dengan pemberantasan Di urub B Tugas pokoknya BNN adalah Pencegah dan pemberantasan masalah narkotika Dan yang urub C nya Bersama-sama dengan Kepala Pusir Indonesia Berkoordinasi Melaksanakan pencegahan pemberantasan Terhadap narkotika Maupun prekursor narkotika Itu tugas pokok BNN Ada lagi butir-butir di sini Masalah rehabilitasi Masalah yang lain-lain masih ada Sekarang kita bicara pemberantasan Itu tugas pokoknya Pak ya Kalau untuk peranannya sendiri seperti apa Pak? Karena kan apa bedanya dengan kepolisian sendiri? Jadi Tugas pokok kita dan peranan kita Kita bersama-sama dengan kepolisian Bersama-sama ya Kenapa BNN perlu ada? Karena tadi menganggap Narkotika ini tidak bisa Dianggap main-main lagi Tidak bisa diraksanakan secara parsial Maka perkembangan kejawatan narkotika Yang begitu luar biasa Sehingga dulunya BNN ini ada Sebelum 2009 Dibentuk berdasarkan Kepres Tahun 1999 ada Kepres Pemutukan BNN Dibentuklah Badan Narkotika Nasional Itu kepala Kepala Kepulisan RI Sebagai Kepala BNN-nya Kemudian ditunjuk pelaksanaan hariannya Terus perkembangan lanjut Sehingga sampai tahun 2008 Data narkoba tidak bisa disambilkan Ya? Artinya harus khusus Pak ya? Karena saat itu Setiap harinya ada 40-50 yang meninggalkan narkoba Kemudian Produksi narkoba Kemudian narkoba yang masuk ke Indonesia Sehingga luar biasa Sehingga pemerintah menganggap Bahwa BNN ini perlu digirikan Ya tidak Gantung lagi ke Polri Maka berdasarkan Undang-Undang 35 Dibentuklah Keputika Nasional Instansi Partikal Yang mana Kepala BNN-nya Bertanggung jawab Kepada Presiden dan Berada Tua Presiden Ya peranan tadi itu ya Bersama-sama dengan Bersama-sama Kepulisian Pemerintah dan Kepulisian Merumuskan kebijakan Tentang narkotika Dan wakil pemerintah Kepulisian Indonesia Dua Negeri Memanggap Pemberantasan Narkotika Jadi seperti itu Pak ya Artinya dengan Kepulisian Terus berkoordinasi Pak ya Ya Kemudian dengan Kalau di sini sendiri Pak Kalau di Bangka Blitung Sepanjang tahun 2016 Ada berapa kasus yang diungkap oleh BNN? Saya ada review ke belakang mungkin Boleh ya Jadi 2015 kita ditargetkan Ada 10 jaringan 10 jaringan sidikat Jadi 2015 itu kita berhasil Mengungkap dari 10 target yang kita panggung Kita berhasil mengungkap 15 target 15 Dan kan 2016 ini Kita tetap ditargetkan 10 jaringan Jaringan terbuka Kepulisiannya kita berhasil Dua mengungkap 5 jaringan sidikat narkotika Sampai dengan April ini Pak ya Sampai April ini Berarti kita berhasil Sisa 5 target lagi Kita upayakan Lebih dari target yang kita ditetapkan Jadi bisa lebih dari 10 Lebih dari tahun 2015 kemarin Pak ya Kalau untuk ketemuan yang terbesar Pak Yang telah ditemukan oleh BNN itu Apa saja boleh Bapak jelaskan? Ini Pak, sebenarnya kalau BNN itu sesuai dengan tupoksinya di Pembangunan tersebut Kita bekerjakan berataskat pada IT Jadi kita berikan IT Kemudian kewenangan lebih luas Dengan segala macamnya Melalui karakter yang lebih besar Sehingga proses kita itu agak berbeda Ya mungkin di polisi juga ada Tapi kita memang fokus IT Sedangkan untuk yang pengungkapan kita disini Karena memang IT yang kita masih terbatas di pusat Yang cuma ada di pusat dulu Jadi kita disini masih konvensional atau manual Padahal kita sebenarnya sudah boleh menggunakan IT Nah tadi pengadaan IT kan luar biasa Tapi dengan walaupun kita masih manual atau konvensional Kita telah berhasil mengukap berapa jaringan terbesar Yang bulan kemarin-kemarin Sudah berhasil mengukap ada jaringan barang Itu dibawa dari Batam Dari Batam Itu ekstasi dan sabu Buat dari Batam kemudian dibawa ke Bangka Belitung Ada sebagian juga dari Palembang Nah ini dari jaringan-jaringan tersebut Kita tahu kalau Batam itu berarti barangnya dari Malaysia Itu modusnya apa Pak? Pengedar sendiri seperti apa itu pas ketemuan tersebut Pak? Baik, untuk modus Jadi rata-rata yang kasus-kasusnya kita ukap Untuk sindikat jaringan ini Ini rata-rata pemainnya itu adalah mantan-mantan napi Wah Hampir semua mantan napi Mantan napi? Iya Mungkin pada saat mereka dihukum Mereka berkenalan di dalam Malah lebih belajar Pak ya Mereka bentuk burung baru Mereka mencari kurir-kurir Ini pasti kaitan dengan yang kumni lampas yang lain Kurir yang umum Misalnya di lampas tersebut Dia bercaput dengan kasus kurir yang umum Kemudian mereka mengumpatkan nanti yang kenal-kenal ini Apabila keluar menjadi kurir-kurir mereka Tapi mereka ini sempatnya banyak jaringan terputus Mungkin kita pesan barang atau perbaik Mereka akan memutus orang lain Jadi tidak mengenal siapa yang beri perintah Sel-sel-sel terputus Di jaringannya Itu sasarannya bisa saja mungkin kelompok pelajar Mahasiswa Kemudian juga kelompok pekerja paling banyak Mengingat di sini kan masih ada TIP itu ya Iya betul Pak Tapi mereka juga sangat hati-hati Menjual Ya atau memasarkan narkotika tersebut Kalau tidak mencari orang yang dikenal Mereka tidak akan menjual Oh ya Karena mereka tahu Sering mereka terjebak Berdasar membeli Berdasar menjual Ternyata itu petugas yang membeli Jadi seperti itu Pak ya Modusnya mereka juga terus berhati-hati Terhadap ya pembeli yang mungkin akan Membeli barang haram tersebut Pak ya Nah kalau untuk dari Tadi katakan Bapak katakan Korbannya banyak dari pekerja Kalau untuk dari Di bawah umur Pak Anak-anak Apakah ditemukan Pak Banyak atau sedikit Atau seperti apa Pak Untuk di Kita bicara mungkin di Bangka Betul Iya Bangka Betul Pak Untuk itu Bentar memang ada anak Ada Pak ya SMP, SMA Tapi awal dari Pemgunaan dakobat itu Mungkin dimulai dari Rokok Oh iya Kocumbang Rokok Udah meningkat pada Pemgunaan dakotika Nah dulu Dua pada tahun-tahun 2000 Awal itu Pemgunaan Apa Kutau atau heroin Dan secara suntik Sekarang sudah berubah Dia banyak menggunakan Metapikabin atau sabun Ini didapatkan Banyak ada jual paket hemat Pahit-pahit Oh iya Ada gitu juga Pak Ya Contohnya doang sampai ini Untuk metapikabin atau sabun Itu Harga pasar ke sini Itu Bagus Boleh tak bagus Sampai 2 juta rupiah 2 juta Nah tapi oleh Si Jaringan Ini dioplos lagi Jadi bisa dia Jual lebih banyak lagi Di keteng-keteng Atau di Dibuat pakai hemat Harga sampai 30.000-50.000 Sekali 2 kali pakai Jadi untuk Jadi sasarannya itu Ya anak-anak pasti ada Ya Kemudian juga Kita ketahui juga ada yang Modus dengan Di Apa Dibuat seperti Solah permen Oh iya Itu juga sudah ditemukan Pak Tempat kita sebelum Tapi di Jakarta Sudah di Bogor Kemudian yang di Dikamuklasukan Dengan hukus Ya itu Dicampur dengan ganja Itu juga pernah kita ungkap Di Jakarta Jadi di sini Itu belum ada Oh iya Berarti memang sudah ditemukan Tetapi kalau di Bangka Blitung Mungkin belum Pak ya Untuk modus tersebut Baik kita akan Pertanyakan mengenai Bagaimana dengan warga Yang melaporkan diri Sebagai pengguna Atau pecandu Tapi Bapak Jangan jawab dulu Pak Tahan dulu Jawaban Bapak Nah sodara kita akan lanjutkan Perbincangan ini Bersama Bapak Atrial Setelah jeda berikut ini